Belasan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 mengalami mogok saat melewati ruas jalan nasional Sukabumi Bogor. Jalan yang masuk dalam kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini mengalami banjir yang merendam hingga 30 cm. Para pengendara ini pun memaksakan melewati dan menerjang banjir, sehingga air masuk ke bagian mesin kendaraannya. Warga pun dengan sigap membantu para pengendara ini untuk mendorong kendaraannya agar menepi, untuk menghindari kemacetan. Di lokasi ini banjir pun ternyata sering terjadi di saat hujan deras mengguyur, karena saluran air jalan ini sudah lama tidak diperbaiki. Memang mau kemana, Pak? Mau kemana tujuannya? Oh, saya tujuannya ke Bintaro. Ke Bintaro ya? Dari Sukabumi? Ya, dari Sukabumi. Habis hiburan? Ya. Pak, sebagai pengguna jalan apa harapannya? Ya, ini seharusnya ada taluran yang lebih baik lagi ya. Karena ini sebenarnya tugasnya, ini kan termasuk dalam provinsi ya. Nah, dalam provinsi ya, dalam Jawa Provinsi. Ya, ini dalam hal ini mungkin ya Pak Rituan Kamil. Nah, mungkin kalau beliau nanti bisa memperhatikan ini, ya segera saluran-saluran airnya dikutulin, lalu masyarakat memang kesadaran untuk tidak membuang sampah. Selain itu, warga pun juga berharap kepada pemerintah agar secepatnya memperbaiki penyeluruhan air di jalan ini. Karena selain menyulitkan pengendara untuk lewat, banjir juga merendam toko sehingga tidak sedikit warga yang memiliki tempat usaha di wilayah ini mengalami kerugian saat banjir merendam.